Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar ya balik lagi ya di channel saya Noven dnn oke dalam video kali ini kita akan membahas ya dia melihat ya ini lihat ya robertnya lagi lolon gitu ya jadi benar ya kita akan membahas tentang penjodohan robert Oke Bagaimana disini di video ini yang saya jelaskan cara dari mulai pemilihan materi penjodohan sampai bisa produksi ya jadi buat kalian yang belum atau belum kenal ya tolong di subscribe channel ini kita sama-sama belajar ya dan lupa juga loncengnya diaktifkan ya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke akan kita mulai ya pertama-tama kita milih itu ya materi ya di materi yang dipilih itu terserah ya mau paruh merah atau paruh putih itu terserah juga selain dengan budget yang kalian punya di sini Alhamdulillah saya punya jantan putih itu ya sama betina retino mata merah ya ini baru dijodohkan dua minggu lor udah bisa jodoh ya jadi gimana cara saya menjodohkannya akan kita bahas Oke kita mulai Oke jadi pertama-tama kita kita tempel kayak gini aja ya dulu ya soalnya kalau pengalaman saya pribadi ya kalau Robert belum kita beli indukan kan penting ya udah jodoh ya tapi kalau kayak gini kita pisah dulu malem pun kita tempel jadi berjejer ya kandangnya ya sangkarnya ya biar saling kenal dulu jangan lupa juga kita genjot birahinya dengan kacar kasih kangkung kasih kangkung terbukti bisa naikkan birahi lobat jangan lupa juga kalau siang kita jemur tetap bareng-bareng kayak gini ya biarkan mereka saling akrab satu sama lain ntar juga akan kelihatan loh kalau misalkan kurang lebih satu minggu lah mereka sudah kelihatan saling berdekatan ya di pinggir-pinggir sangkarnya kalau sudah kayak gitu bisa kita coba masukkan tapi jika masih berantem ya bertengkar ya bisa lagi lakukan hal yang sama lagi ya kayak gini ya sampai benar-benar melapet itu bisa berjodoh ya soalnya kalau enggak kita memaksakannya sayang ya nanti salah satu melapet itu bisa cacat ataupun ada yang sampai mati lor sayangkan kita udah cape-cape tapi beri materi tapi salah satunya matikan kita harus cari materi lagi oke selanjutnya masuk ke tahap kita coba campur ini ntar ya guys ya lor apakah labet ini bisa berjodoh atau tidak kita coba kita coba ambil betinanya aja ya coba kita lihat jadi sambil kita masukin ini ya kita tetap mantul loh apa ini masih bertanda berantem atau tidak kita harus tetap kita pantau ya kalau masih berantem yaitu kita bisa lagi memang sih ada yang bilang ternak labet itu mudah ada yang bilang ternak labet itu susah ya susah dibilang gampang ya gampang ya gimana tergantung kita sih kalau kita telatahin kita sabar ya insya Allah ada hasilnya ya nah itu kelihatan kan ya insya Allah kalau udah kayak gini nih insya Allah mereka mereka berjodoh ya itu lihat setelah kelihatan seperti itu berjodoh ya kita bisa pindah ke kandang kotak ya kandang produksi ya kita campur kandang bulat sekitarannya sampai mereka berbirahi ya kita tetap disini kita tetap kunjat kangkung supaya birahi mereka tambah naik tambah naik tambah naik ya oke setelah kandang indukan siap oke lanjut lagi jadi setelah hampir dua minggu ya saya campur ya sekarang kita bersiapkan ini ya ini malah kadang bekas ya kas indukan yang lainnya airnya masih ada saya ganti tadi ya itu batang kayu buat kawin ya di dalam gondok kita sediakan serabut ya supaya memancing dirahi sahabat buat kawin ya selamat jila kemarin di kandang bulat sudah ke pantau kawin beberapa kali ya semoga aja nanti kita pindah ke kawin di kandang kotak nggak lama lagi bisa kawinnya tidak produksi ya jadi saya taruh di kandang kameran kameranya gini ya oke sekarang kita masukkan ya siapan kita yang udah kita jodohkan beberapa minggu ya Bismillahirrahmanirrahim mau saja produksinya lancar ya ya kita coba masukkan dulu ya oh iya kawan-kawan musik itu ya batang kayu ya itu buat mancing juga ya tadi sudah saya bahasnya juga kenapa saya taruh di tempat yang ramai-ramai sini ini ya teruskan lagi ya kalau saya taruh di tempat ramai seperti ini supaya memancing kita hingga lebih tinggi disebutnya ada indukan di sebelahnya lagi ada indukan setelah indukan yang main kawin itu bisa semakin juga ya siapan kita buat ikutkan juga makanya kenapa yang lain ini atas nggak saya sekat ya tuh lihat tentu sedang lolon-loan iya terima kasih ya yang sudah nonton video ini ya mungkin cukup sampai sekian ya juga kita video-video lainnya tentang menjodohkan robot yang galak gimana kalau cindil ya silahkan dicek aja di video-video siapa tahu yang bermanfaat buat kalian ya ya jadi cukup sekian terima kasih kalau ada salah-salah kata saya minta maaf ya maklum ya kalau video juga jelek juga maklum ya masih mulai ya oke jadi komen saja kasih masukkan ya semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kecow mania sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax